Yes, yang tadi pula, ternyata ikan lele, anakan. Pasti dulu ya. Merry Kucing, Weeho, Kramu, Matau! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat yang terpencil ini, ada sebuah budidaya ikan. Nah, di sini berbagai macam ikan ada di sini. Mungkin di tempat ini, anakan lele juga ya. Dan di sini banyak anak-anak muda yang... Gue nggak tahu, muda atau muda yang tinggi. Di sini ada berolah yang mungkin... Tentang yang ada tentang budaya ikan ini. Langsung aja tanya ke dalam nih, orang-orang. Nanti ada kopi nih. Oke, ketikin gue dulu ya. Oke, kayaknya gue nggak sopan nih. Karena udah panas begini, ya. Panas matahari, membuat dosiro aja. Jadi, ya beginilah. Nah, saya mau tanya, Pak. Ini bisa bicara dengan bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Kalau ke sini begini, ada buah budaya ikan. Ini pengolahan, benar-benar saya salut. Kan berpandang, ini juga ada buah budaya. Ada peniming. Mungkin saya kurang paham, teman-teman. Ini apa aja yang ada, Pak? Ya, ini... Ini... ...imutan. Bukan, kan, cenggurang. Cenggurang itu kenapa saya baru tahu? Cenggurang. Cenggurang itu kenapa saya baru tahu? Cenggurang. Bukan, cenggurang itu kenapa saya baru saja. Ini, jantan, jadi, juga, cenggurang. Cenggurang juga. Ini, kita, kutisahin, yang sama. Bukan, cenggurang juga. Supaya, nggak tahu ya. Cenggurang, cenggurang juga. Emang, kan, gitu, banyak-banyaknya anak-anak. Tahu, kalau bisa ini, nih, kalau jantan atau jantan atau jantan? Tahu. Tahu. Oke, sekalian, boleh tahu nih, nggak punya matanya. Ya, lebih aja, tahu. Kecil aja, nggak tahu tuh. Bisa tahu bahwa ini yang namanya betina. Dan ini yang namanya. Ya, gimana? Ya, ya. Dan saya lihat tadi. Sedikit ada ikan-ikan apa itu? Danila. 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 Nah, ini nih. Nah, gue lebih sedikit aja. Ah, salah ya. Danila. Inspirasi. Bersambungan masih diakit. Nah, itu jadi cewek. prot liat ga mod hammer maaam keanden kanan-dan miracles Tadi gue liat, ternyata ikan lele, anakan. Masa begini. Oh, juga bener. Jadi ikan lele ini jenisnya, kalau gue liat, kebong. Kepalanya gede. Ini liatnya bagian. Ini gue liat, oh, ternyata ini yang kita liat tadi, anak ikan lele. Ini usia berapa, Pak? Masih tiga hari. Tiga hari? Tidak hari. Oh, sama. Kepaletan. Kepaletan. Kepaletan, orang yang air luas, lebih sempat. Jadi kalau jadi satu, ini dua pasang. Kalau jadi satu, Kalau target kita, sebetulnya, berbunyi, berbunyi data masing-masing. Masa mau tanya, Pak? Ini, tujuan dan intipasinya apa sih, Pak? Untuk bidaya dari satu, untuk tanah samping, untuk tanah apelan, dari PLR, pindahannya. Pindahannya tidak lele, tetapi tidak lele, untuk menele, SD, pindahannya lele, di sekolah ke mana, Pak? Kemasalahan. Pemasalahan ya? Nah ini, saya belum lupa lihat kenapa. Bang gudusan ini, Udah ada kurangnya gitu? enggak enggak tapi kalau untuk ngasih siapapun itu kita kasih dikasih dengan cuma 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 cuma, kalau ada kesahatan dari RW khusus, RW08, kalau ada yang mengunca, kita kasih. Kasih gue harapnya, tapi jangan dijual. Jangan dijual malah. Ini buat makan. Buat makan, ya. Ini berat-berat-berat nasir banget, ya. Gue sangat salut dengan Pak Dami, ya. Ya kira, aneh gak gue sih gak ini? Enggak ada. Jadi bersamaan aja, sama keluar, anak muda mungkin ya kan. Itu udah berakhir jalan berapa tahun, Pak? Iya, dua tahun. Dua tahun, tidak? Udah berakhir dua tahun. Oh, tiga tahun, kan? Tiga tahun. Ini kan darah seperti ini kan, belum tukan, apa ya? Modal. Modal, keras Pak, ya. Tapi salut dan lain-lain, ya. Kalau saya mau lihat sebenarnya kayaknya ikan, aku saya dua tahun, Pak. Ya, enggak lele, ya. Kenapa, Pak? Kurame. Kurame. Ini anaknya ada enggak? Bukan ada. Ini besar. Ini besar. Ini besar dari Pak Dami. Di waktu ini. Kalau rumah yang masih ada, gitu. Beratusan, kan? Nah, yang saya pertanyakan sangat sampai sekarang. Ini tujuannya apa, Pak? Pak Dami, maksudnya? Pak Dami, maksudnya? Bapak kan perlu. Ya, saya bilang tadi, kalau dibagikan ke masyarakat, itu saya salut banget. Ya, kan ini perlu biaya, apa-apa. Oke, guys. Sebenarnya kita hanya bisa bersyukur ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Daniel ini. Dari tempat penangkaran ikan-ikan seperti ikan nila, lele, yang disebut sangkoriang. Ini menjadi sebuah bakal ya. Karena terbesar nanti ikan ini akan dibagikan kepada masyarakat. Tapi untuk khusus wilayah yang mereka tinggal ya di tempat-tempat penangkaran ini. Jadi, guys, pada kalian, Kalian bisa datang dan ketikan di sini di tempat Nomor 5. Nomor 58. Kalian biasa datang dan tempatnya inilah. Kalian bisa kemungkinan ini Langsung nih ketemu Pak Daniel. Ini nomornya Pak Daniel, ya. Oke, ya. Semoga perlu banyak lebar lagi. Gue udah sangat bahagia juga. Ini nih, gue mau nanya ini dulu lah. Ntar gue sejauh ditutup dulu ya. Oke. Nah, ini maksudnya apa gimana? Penampungan air aja. Saya mau tanya. Ini kan kalau zamannya cupang dulu kan. Ini yang saya salut. Cacing. Cacing nih Pak. Cacing sutra nih. Kok bisa gitu Pak? Dulu kalau lagi jaman ikan cupang nih. Ya, ya. Ya, ya. Padahal ini lah. Oke deh. Mantap deh. Pokoknya ini bagi gue sangat membanggakan ya. Karena yang ada di para mas 5. Ini sangat. Gue salut dah. Kalian bisa datang dan buktikan langsung ke tempat sini. Ke tempat-tempat Daniel. Dan hubungi nomor Pak Daniel. Oke. Kepada kalian yang telah biasa nonton video gue ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini. Biar gue kesepangat untuk cerita-cerita selanjutnya ya. Gue hanya bisa mendoakan pada kalian. Semoga kalian diberikan keberkahan dunia kerat panjang umur dan sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai disini saja kawan sobat lu. Dimana aja kalian berada. Gue hanya bisa mendoakan. Semoga kalian diberikan keberkahan dunia kerat panjang umur dan sehat selalu ya. Gue gak ada bersama-bersama. Seperti biasa. Ucapan gue hanya untuk kepada kalian yang telah nonton video gue ini. Dan untuk semua. Oke. Sekali lagi gue minta maaf. Karena disini tidak ada gambaran tentang video ikan lelenya ya. Karena ikan lelenya masih bibit. Masih anak. Yang bisa besar sudah diperjual belikan. Oke. Kali lagi kepada kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe di video ini. Biar gue semangat untuk cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.